yang ini mengamuk yang ini mengamuk yang ini mau mengamuk juga lagi terserah lah mau caci maki saya di internet orang saya gak baca kok baiklah ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada jalan lain memperbaiki dari serangan-serangan ini kecuali dengan pendidikan orang kaya tanahmu luar gabunmu banyak kau mati tidak bawa harta yang kau mati akan kau bawa hanya iman dan amal soleh rupanya mendengar ceramah saya tadi ada satu orang tersentuh datang dia ke masjid agung masjid raya An-Nur Pekanbaru Riau Ustaz Somad aku bukan main tersentuh mendengar ceramah kau itu maka aku merasa hartaku ini tak ada yang akan kubawa mati maka ini kuakapkan tanahku satu hektare untuk buat sekolah silahkan ambil Alhamdulillah Allahuakbar saya pun senang menerimanya Insya Allah kita akan buat saya tanya lokasinya dimana Pak? di Langsa saya tinggal di Pekanbaru dia wakil tanah di Langsa akhirnya saya telponlah ikat Assalamualaikum ikat apa ikat ini? ikatan alumni timur tengah ini ada orang Langsa ngasih tanah maka kalian buatlah sekolah kita tak lagi berfikir santri sampai sejauh mata memandang ramai kalau ada yang mampu silahkan tapi kita buat tiga lokal tadi kami ketemu alumni alumni Darul Arafah alumni tahun 1992 alumni tahun 1996 alumni tahun 2002 alumni Ustaz Somad tamat sana pernah singgah sebentar lari dari pesantren jangan buka serta engkau memang bukan Ustaz saudaraku kau tentara tapi kau dulu pernah di pesantren pernah dididik berhasil pendidikan itu kau selamat dari narkoba kau selamat dari zinat sekarang kau balas cintamu pada pesantren kau buat pula tiga lokal SMP IT masuk jam 8 pagi pulang jam 4 sore masukkan 5 pelajaran agama Quran hadis akidah akhla bahasa Arab sejalah Islam fikih kau saudaraku sekarang kau tidak ceramah tapi kau sekarang jadi bisnismen ini tamat pesantren nih Ustaz Somad apa bisnisnya sekarang tanam kurma apa tanam kurma di Aceh ya ternyata satu batang sawit menyedot minyak menyedot air sehingga kering yang dulu tempat kita nangkap ikan waktu kecil sekarang air sudah kering akan menjadi gurun pasir dan satu kilo sawit cuma dua ribu perak paling mahal sementara satu batang kurma kau tanam satu kilonya kalau kurma ejuah sampai sampai 80 rial lebih kurang 250 ribu satu kilo maka sebatang kurma lebih untung daripada satu hektar sawit betul? bilang aja betul untuk nyenangkan nanti dan yang menanam itu orang Aceh dimana pohonnya cari sendiri kau sudah bisnismen saudara duitmu sudah banyak maka kau wakafkan buat tiga lokal nanti adik-adik kita dari fakultas terbiah universitas islam negeri ar-raniri alumni-alumninya tarik maka kau sudah bisa memhidupi lima sarjana tak lagi ada pengangguran bagi yang sekolah-sekolah umum bisa masukkan biayanya dimana? Honda kenapa bukan Yamaha? Honda itu honor daerah 20% biaya pendidikan itulah amal soleh jadi anggota DPRD amal solehnya bukan Baca Yasin anak TK pun bisa Baca Yasin amal solehnya adalah menggulkan program-program keislaman betul jadi tak mempan lagi dengan Alhamdulillah Baca Yasin sambil streaming pula itu Yasin wal-Quran il-hakim innaka laminal mursali itu bukan amal pejabat amalnya adalah yang bisa menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala kepala BPN badan pertanahan nasional saya kepala BPN Kanwil Provinsi Riau dengan ini menyatakan bahwa seluruh surat-surat masjid dan musallah bapak-bapak ini hari ulang tahun BPN seluruh pengurus musallah pengurus masjid besok datang ke kantor saya buat surat tanahnya gratis yang ngomong begitu Kanwil BPN Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau asalnya dari mana orang Aceh biasanya ulang tahun di hotel pakai nyanyi dangdut tapi dia buat di masjid dimana Ustaz Somad ceramah di masjid raya didirikan oleh Sultan Abdul Jalil pada tahun 1762 kota Pekanbaru dari Sia Seri Drapura nanti pas jadwal Ustaz Somad semua pegawai BPN kita akan kesana dan kita akan buat tablik akbar pengajian saya pun ceramah judulnya apa tanah atau betul ini BPN wah lalu kemudian disitulah diumumkannya disitulah baru beda amal antara orang punya kuasa dengan rakyat jelat jelata bukan jelati oleh sebab itu maka ada amal-amal siapapun yang bisa melakukannya tapi ada amal-amal khusus makanya yang pertama masuk ke surga itu nanti yang dapat naungan sabahatun ada tujuh golongan yudhilluhumullah mereka dapat naungan Allah yawmanazilla illazilluh hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah yang pertama dapat naungan bukan Abdul salat tapi yang pertama dapat naungan siapa Al-Habib Novel Al-Adrush Allah wakbar mana habisnya mana habisnya Al-Imamul Adil Presiden yang majid itulah maka orang berebut-rebut menjadi penguasa kita khususnuzhan kenapa karena ingin masuk surga dengan amal menolong agama bukan menolong Abdul Somad tapi Aceh luar biasa menghormati ulawan belum pernah satupun Bupati Gubernur Wali Kota Camat RTRW menyebut dalam pertama pembukaan ceramahnya seperti pembukaan Gubernur Aceh Alhamdulillah Al-Wahid Al-Fardus Somad sudah itu tak lama sesudah itu saya buka HP ada pula yang ngirim dampak alpak warna putih di bulatnya kasih lingkar rupanya platnya L BL satu kuas Ustadz Abdul Som Masya Allah luar biasa langsung saya simpan yang dimilihkan Allah S.W.T lama hidup banyak dirasa jam berjalan banyak ditengok banyak perjalanan ini macam-macam ditunjukkan Allah S.W.T maka kami yang ibu-ibu ini amal kami apa Pak Ustadz kami kan mau masuk surga ibu cukup memakai telunjuk ibu untuk apa menyelamatkan anak-anak gadis jilbabmu mana baju panjang kamu mana kau pulang sama siapa jalan sama siapa pulang jangan takut sama anak bapak pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang yang membesarkan anak itu ibu maka kalau sudah ibu diam aja nonton tv diam sudah terjadi lebih parah daripada tsunami ma pergi sama pacar dulu ya pergilah kota tsunami asiklah nonton sinetron gigi 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 maka ibu yang akan menyelamatkan tiba-tiba hp anak tadi tinggal di rumah tinggal eh hp siapa ini jangan-jangan hp tamu atau hp anak aku tes dululah di miss call nya lah hp anaknya tadi keluar nama bukan nama dia security kejam ibu jangan tersinggung demi menyelamatkan anak buah hati belayan jiwa jangan sampai jadi rusak narkoba pergaulan bebas zina anak-anak lajang anak-anak muda padahal ini malam libur ini anak-anak muda yang datang tadi dari bunkurung ini dari mobil anak muda kalau orang tua mana bisa dia ngejar mobil batuk anak muda yang mengejar itu masya Allah luar biasa ini pastilah ibu-ibunya solihah solihah dan pasti pula ibu-ibu yang melahirkan anak ini pasti ibu-ibu perempuan kalau ibunya laki-laki mana mungkin hamil anak rahman anak rahman aku ni rahman sakatur rahim aku ciptakan rahim rahim diciptakan dari nama sehebat-hebatnya laki-laki itu hebat-hebat semua yang datang dari Brunei dari Thailand dari Yemen hebat-hebat semua apalagi yang itu itu tapi tidak ada dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada yang diciptakan dari asma'ul husna tapi ibu-ibu yang katanya lemah yang katanya di belakang ada satu tubuhnya diciptakan dari asma'ul husna namanya rahim kantong tempat janin dalam perut perempuan itu hanya ada dalam perut perempuan masalah wajah bisa operasi ada namanya ladyboy ladyboy muka lady petis boy muka di permak wooo cua ti ada musabah kohh ladyboy internasional di bangkok tapi ada satu yang tak bisa diciptakan oleh pakar medis sampai hari ini apa dia menciptakan rahim makanya kalau ada perempuan diponis oleh dokter ini rahimnya harus dibuang harus steril karena kalau tetap nanti aku melahirkan resikonya akan mati maka si perempuan pun melihkan air mata menangis aku gak bisa hamil suaminya senyum tiba-tiba tiba-tiba dibawa ke rumah sakit satu lagi karena tak yakin tak percaya diperiksa oleh dokter yang lebih serius spesialis ternyata rahimnya tidak bermasalah cuman alatnya kemarin salah paksa sekarang si ibu tersenyum suaminya pula gagal gagal